terus bisa dilanjutkan. Konsekuensinya adalah dalam mencari pemimpin ke depan. Pemimpin seperti apa yang kita cari? Hati-hati, hati-hati, saya titip hati-hati. Pilih memilih pemimpin hati-hati, pilih pemimpin yang ngerti. Yang ngerti apa yang dirasakan oleh rakyat. Pilih nanti di 2024, pilih pemimpin yang ngerti tentang apa yang dirasakan oleh rakyat. Setuju? Setuju. Juga pilih pemimpin, pilih pemimpin yang tahu. Yang tahu apa yang diinginkan oleh rakyat. Apa yang dibutuhkan oleh rakyat. Setuju? Jangan sampai, jangan sampai, jangan sampai, jangan sampai, jangan sampai kita memilih pemimpin yang nanti hanya senangnya duduk di istana yang AC-nya dingin. Jangan sampai, saya ulang, jangan sampai kita memilih pemimpin yang senang duduk di istana yang AC-nya sangat dingin. Ini negara besar, ini negara besar, jangan hanya duduk manis di istana Presiden. Carilah, saya ingatkan, carilah pemimpin yang senang dan mau turun ke bawah. Yang mau merasakan keringatnya rakyat. Perlu saya sampaikan. Perlu saya sampaikan. Pemimpin, pemimpin yang mikirin rakyat, itu kelihatan, dari mukanya itu kelihatan, dari penampilannya itu kelihatan. Banyak kerutan di wajahnya, karena mikirin rakyat. Ada juga, ada juga, ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih, semua, ada. Ada itu. Saya ulang. Jadi, pemimpin yang mikirin rakyat, itu kelihatan dari penampilannya, dari kerutan di wajahnya. Kalau wajahnya celing, bersih, tidak ada kerutan di wajahnya, hati-hati. Lihat juga, lihat rambutnya. Wah, kalau rambutnya putih, semua, nah ini mikirin rakyat ini. Jangan lupa subscribe.